Halo Assalamualaikum, saya tidak sedang lebay ketika saya bilang headphone baru Soundcore ini bakal membunuh persaingan di segmen low-end. Coba teman-teman bayangkan, sebuah headphone dari Soundcore by Anchor bisa dijual di angka 500 ribuan dan punya beberapa killer feature kayak gini. Pertama, dia punya dual device connection. Serius, headphone ini bisa terhubung bersamaan kedua perangkat. Sederhananya, kamu bisa hubungkan ke laptop dan smartphone sekaligus. Jadi, pas kamu lagi YouTube-an di laptop, lalu ada telepon masuk di HP kamu, kamu bisa langsung pakai headphone ini untuk bertelepon tanpa atur-atur masalah koneksi lagi. Mantapnya lagi, manajemen perangkat yang terhubungnya bisa dilakukan dengan intuitif di aplikasi Soundcore di iOS maupun Android device. Dan ini jadi killer fitur keduanya, yaitu punya aplikasi pendukung yang bisa digunakan untuk mengatur equalizer, update firmware, atur perangkat yang terhubung, serta memilih mode noise cancellation-nya. Yes, ada ANC-nya ya dan juga ada transparency mode. Dan keduanya, saya masukkan juga ke dalam daftar killer feature-nya. Bluetooth headphone 500 ribuan, punya hybrid ANC yang sangat membantu memberi keheningan saat kamu bekerja di cafe yang cukup ramai, dan juga transparency mode agar tetap puas pada memantau keadaan sekitar. Apa nggak cukup to be true tuh? Serius, saya rasa anchor royal banget ya, ngasih fitur buat Soundcore Q20i alias K20i ini. Lalu apa lagi yang bisa diharapkan dari headphone ini? Mari kita mulai bahas dari looks dan desainnya dulu. Tersedia dalam warna hitam dan biru, Soundcore Q20i ini earcups-nya tidak terlalu besar, namun masih termasuk over-ear headphone ya, alias seluruh bagian telinga bisa ter-cover masuk ke dalamnya, dan tipenya close-back juga. Bahannya didominasi plastik dengan finishing matte, dengan penggunaan TPU leather untuk cushion di headrest dan juga earcups-nya. Framenya menggunakan rangka aluminium sehingga tetap durable meski ringan, dan tidak memberatkan kepala saat digunakan. Artikulasinya lengkap, bisa ditarik lebih panjang untuk menyesuaikan ukuran kepala, housing-nya bisa diputar agar posisinya pas di sekitar telinga, dan bisa dilipat juga untuk memudahkan penyimpanan, termasuk saat dibawa ke dalam tas. Hanya saja dalam paket penjualannya tidak terdapat pouch maupun carrying case ya, hanya ada buku manual, kabel charging type C, dan kabel AUX 3.5mm male-to-male. Jika kita gunakan kabel AUX ini, maka otomatis fungsi bluetooth-nya akan dimatikan. Battery life diklaim hingga 60 jam ya, tergantung mode dan juga volume suaranya. Dan headphone ini selalu menginformasikan melalui suara ada di level mana baterainya saat pertama dinyalakan. Ini mantap nih. Semua kontrol dan port-nya itu ada di housing sebelah kanan. Mulai dari 3 tombol kontrol playback sekaligus pengatur volume, dengan multifunction button atau MFV yang dibuat tak setinggi tombol plus dan minusnya. Saat kamu ingin menghubungkan perangkat kedua, maka cukup tekan tombol MFV ini 2 kali dalam kondisi sudah terhubung ke perangkat pertama ya. Setelah itu, ada LED indikator mungil, kemudian port type-C untuk charging, jack audio 3.5mm, dan terakhir tombol ANC dedicated. Tekan tombol ini untuk toggle antara ANC, transparansi, dan mode normal. Meski terlihat low profile, namun Soundcore Q20i ini ternyata nyaman dikenakan berlama-lama. Cushionnya lembut dan sangat empuk, feels-nya juga cukup premium. Masing-masing housing ini berisi sebuah driver berdiameter 40mm, yang membuat headphone ini mampu deliver high-res wireless audio. Ya, meski tak menggunakan kodek LDAC, Soundcore Q20i ini tetap punya high-res audio, kamu bisa lihat di packaging-nya. By default, suaranya ada pada mode bass booster ya. Kamu bisa ubah equalizer-nya di aplikasi Soundcore, dan saya memilih untuk menggunakan preset equalizer Soundcore Signature saja. Headphone ini sendiri menggunakan Bluetooth versi 5.0 dengan kodek AAC. Di pengujian kualitas drivernya dengan bass shaker test, dari mulai low sampai high frekuensi, bisa dilahap dengan baik tanpa retal maupun burst ya. Dan saat pengujian virtualisasi arah suara dengan tes surround sound 7.1, headphone ini bisa mempresentasikan arah suara dengan sangat baik, bonus ada getaran-getaran yang bikin sound experience-nya makin hidup. Kalau boleh sedikit hyperbole, saya kayak lagi masuk ke bioskop deh rasanya. Lalu kalau karakternya kamu rasakan terlalu warm pas pertama kali dikenakan, ada baiknya lakukan hal yang sama seperti saya, yaitu ubah equalizer-nya ke Soundcore Signature ya. Karena di mode ini, rasanya lebih balance antara semua sektornya. Anyway, bass dari headphone ini punchy ya. Tonjokannya terasa banget, kadang sampai terasa getarannya seperti sesuatu yang hendak muncul, dan masuk ke arah lubang telinga. Bass yang punchy, biasanya lebih empuk dan bulat-bulat. Cuma hati-hati, karena biasanya juga, telinga bakal lebih cepat lelah jadinya. Saya sendiri lebih suka bass yang punchy ya dibanding yang bumi, so cocok lah. Nah, apakah vokalnya bening? Bening pisan sih kalau kata saya. Dengan gaung yang proper, bikin nikmat dan merindingnya dapet banget, kalau dengerin lagu-lagu mellow yang didominasi oleh suara penyanyinya. Treble sebetulnya shrink, sparkling, alias gemerincingnya bisa hadir ya. Cuma agak sedikit terdorong sama bass ya rasanya di sektor ini. Balance senderung warm lah ya karakternya menurut saya. Anchor nampaknya tahu di level harga segini, memang pasar lebih suka yang nonjolin bass. Makanya secara default, headphone ini ada di preset equalizer bass booster. Untuk masalah latency atau delay, seperti umumnya headphone near kabel, no worry. Nonton video masih kerasa sinkron dan main game kayak PUBG Mobile juga masih dalam batas toleransi saya ya delay-nya. Ekor langka cuma terdengar dua kali saja saat saya berhenti berlari di dalam game, sementara mendarat dari lompatan, buka tutup pintu terasa cukup on point. Menembak pun terasa pas ya suaranya. Gaming pakai headphone malah lebih enak ya dalam menebak arah musuh, karena virtualisasinya lebih hidup dan sound stagingnya lebih luas dari earphone. Dan kalau kamu butuh banget zero latency, tenang tinggal pasang kabel AUX male-to-male saja ya. Somehow saya merasa power headphone ini juga jadi naik saat menggunakan kabel. Lalu saya coba rekam suara dengan mikrofonnya di dua kondisi. Pertama dalam mobil di parkiran, jadi mohon maaf kalau gambarnya kurang tajam, karena hanya mengandalkan webcam dari laptop saya. Dan kedua, indoor, namun saya ganggu dengan menyalakan kipas angin portable untuk simulasi noise. Dan hasilnya noise dari angin terasa masih cukup jelas ya kerekam, namun tone suara dan detail tidak menurun. Sementara karakter suaranya terbilang natural ya untuk headphone nirkabel begini, gain sangat cukup dan detail juga jelas. Hai, saya lagi ada dalam sebuah mobil di parkiran yang sebetulnya masih kedengeran ya. Masih ada mobil lewat, motor lewat, dan juga suara gemuruh yang lain. Tapi dari tadi saya ngerasa nyaman, nggak kenalan apa-apa, karena pakai ANC dari Anchor Soundcore Live Q20i atau Q20i ini. Sekarang teman-teman simak ya audionya seperti apa saat saya merekam dengan mikrofonnya ini ya. Posisinya tepat di telinga saya, keduanya, jadi tidak dibikin lebih dekat ke mulut untuk mikrofonnya. Oke, sekarang saya sudah di rumah, silakan dicek lagi suaranya, gimana nih kalau di indoor ya. Nah, karena sudah di rumah, saya bisa ganggu suaranya dengan noise dari kipas angin yang sudah menyala. Level 1, level 2, sekarang dan sudah paling kencang nih, level 3 ya. Habis ini saya akan berhenti bicara dulu, silakan teman-teman bandingkan. Gimana wind atau anginnya ya, noise dari angin ini waktu saya bicara dengan tanpa saya bicara berbeda nggak? Dan silakan bandingkan suaranya sekarang ketika berbicara dengan angin dan sekarang ketika anginnya sudah mati. Segini bagus atau nggak mikrofonnya, detailnya, gainnya, dan karakter suaranya, natural atau tidak? Komen ya. Buat yang nunggu kesimpulan, sebetulnya kesimpulannya sudah sangat jelas ya dari awal. Untuk sebuah headphone bluetooth 500 ribuan, anchor royal banget sama Soundcore Q20i ini. Fitur super lengkap, suara juga sangat mantap. Jadi, sekarang lebih baik saya infokan di mana kamu bisa belinya deh ya. Oke, Soundcore Q20i alias Q20i ini bakal tersedia di Tokopedia dan juga Shopee mulai 24 Juli 2023 ini. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, silakan cek deskripsi ya buat link pembeliannya. Plus ada kode voucher yang bisa dipakai, biar lebih hemat lagi saat kamu meminang sebuah bluetooth headphone yang sangat recommended ini. Oke, gitu aja reviewnya. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agogon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.